Assalamualaikum Wr Wb Kita akan ada hadiah juga ya buat pemerintah ya? Iya, nanti di segmen terakhir kita akan ada kungsi teraktif, pemerintah bisa langsung telfon ke 7918 7705 Dan untuk yang di luar, Jabodetabek itu 021 7918 7707 Tapi itu pembahasannya tentang pembahasan kita hari ini ya? Iya, jadi harus benar-benar nonton sampai terakhir pemerintah Dan yang pertama kita akan bahas apa? Kita akan membahas tentang fakta-fakta ilmiah dalam Al-Quran Zee Fakta ilmiah? Oke, seperti apa kira-kira faktanya? Ini dia Fakta-fakta ilmiah dalam Al-Quran Pemirsa beriman Seperti yang kita tahu, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang salah satu keajaibannya adalah terpelihara keaslian isinya Ya, Al-Quran tidak berubah sedikitpun sejak pertama kali diturunkan Apa yang tertulis dalam Al-Quran juga terjamin kebenarannya Buktinya, terdapat banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai fakta-fakta ilmiah Yang bahkan telah dijelaskan lebih dulu dalam Al-Quran sebelum para ilmuwan menjelaskannya Nah, pemirsa, apa saja fakta-fakta ilmiah yang terdapat dalam Al-Quran? Berikut tim berita Islam masa kini merangkum beberapa fakta-fakta ilmiah dalam Al-Quran yang terbukti kebenarannya Yang pertama adalah fakta mengenai penciptaan manusia dalam tiga tahap Ya, dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 6 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dalam tubuh ibunya dengan tiga tahapan Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan diripadanya istrinya Dan dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak Dia menciptakan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan Yang terbuat demikian itu adalah Allah Tuhan kamu Tuhan yang mempunyai kerajaan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Quran surat Az-Zumar ayat 6 Setelah itu, barulah ilmu biologi modern mulai berkembang dan berhasil mengungkat petunjuk dari ayat itu Menurut ilmu biologi modern, pertumbuhan bayi di dalam rahim melewati tiga tahap Yang dalam Al-Quran disebut dengan tiga kegelapan Al-Quran menggunakan istilah kegelapan Karena memang proses penciptaan manusia dalam perut ibumu terjadi di dalam rahim yang gelap Tahapan yang pertama adalah tahap re-embryonik Zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel Kemudian menjadi sebuah empalan sel yang membenahkan diri pada dinding lahir Seiring pertumbuhan zigot, sel-sel penyusunnya mengatur diri mereka sendiri untuk membentuk tiga lapisan Tahap yang kedua, tahap embryonik yang berlangsung lima setengah minggu Bayi pada tahap ini disebut embryo Organ dan sistem tubuh bayi pada masa ini juga mulai terbentuk Dan tahapan yang ketiga adalah tahap fetus Yang dimulai sejak hamilan bulan ke-8 hingga lahir Pada tahap ini, bayi telah menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan, dan kakinya Tak hanya mengenai tahap penciptaan seorang manusia Bahkan mengenai terbentuknya jenis kelamin dan juga kromosom dari bayi pun telah tertulis dalam Al-Quran Seperti dalam firman Allah yang artinya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita Setelah itu, barulah ilmu pengetahuan menemukan bahwa sesungguhnya Jenis kelamin seorang bayi akan ditentukan berdasarkan kromosom dominan dari sel telur dan juga sperma yang bertemu Padahal, sebelum penelitian mengenai kromosom mulai dikembangkan Kepercayaan pada masyarakat menyebutkan bahwa Jenis kelamin dari seorang anak akan ditentukan oleh sang ibunda Rekala anak itu masih dalam kandungan Namun setelah penelitian mengenai kromosom dan jenis kelamin bayi lebih dikembangkan lagi Ternyata apa yang telah tertulis di Al-Quran adalah benar adanya Itu dipengaruhi dari keadaan sel telur dan juga sperma Yang ketika bertemu akan membentuk jenis kelamin pada bayi yang dilahirkan Kromosom tersebut ada dua jenis, yakni kromosom X dan Y Apabila kromosom X lebih dominan, maka bayi yang dilahirkan memiliki jenis kelamin perempuan Namun apabila kromosom Y yang lebih dominan, maka bayi tersebut akan memiliki jenis kelamin laki-laki Fakta ilmiah dalam Al-Quran yang berikutnya adalah Fakta mengenai garis edar tata surya Seperti yang kita tahu, matahari, planet, satelit dan benda langit lainnya Bergerak dalam garis edarnya masing-masing Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang alam semesta dan tata surya Di antaranya berbunyi, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya Quran surah Al-Anbiya ayat 33 Dan dalam firman Allah lainnya dalam Al-Quran yang artinya Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang Dan masing-masing beredar pada garis edarnya Quran surah Yasin ayat 40 Dalam hal ini, pengamatan astronomi telah membuktikan kebenaran fakta ilmiah dalam Al-Quran tersebut Menurut ahli astronomi, matahari bergerak sangat cepat Dengan kecepatan mencapai 720 ribu kilometer per jam ke arah bintang Vega Dalam sebuah garis edar yang dinamakan Solar Apex Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini Juga sama halnya dengan semua bintang yang ada di alam semesta Selanjutnya, fakta ilmiah dalam Al-Quran mengenai segala sesuatu yang diciptakan berpasang-pasangan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan Supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Quran surah Az-Zaria ayat 49 Menurut ayat ini, Allah menciptakan yang berpasangan tidak hanya manusia Melainkan segala sesuatu yang tumbuh di bumi dan berbagai partikel yang tidak terlihat mata Sejalan dengan hal ini, seorang ilmuwan asal Inggris bernama Paul Dirac Berhasil melakukan penelitian yang membuktikan bahwa materi atau partikel pun diciptakan secara berpasangan Penemuannya tersebut dinamakan parite Berkat penemuannya itu, ia memperoleh Nobel di bidang fisika pada tahun 1933 Kemudian ada fakta mengenai sidik jari manusia yang terdapat dalam Al-Quran Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak atau bekas pada sesuatu yang pernah tersentuh kulit lapak tangan atau kaki Sidik jari manusia digunakan untuk keperluan identifikasi Karena di dunia ini tidak ada manusia yang memiliki sidik jari yang persis sama Seiring perkembangan zaman, sidik jari sudah dikembangkan ke arah security system yang berfungsi sebagai data keamanan Dan pola sidik jari selalu ada dalam setiap tangan dan bersifat permanen Itu berarti dari bayi hingga dewasa, pola sidik jari tidak akan berubah sebagaimana garis tangan Dan ternyata, kehasan sidik jari ini telah disampaikan Al-Quran sejak 14 abad lalu Allah SWT berfirman yang artinya Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna Quran Surah Al-Qiyamah E3 hingga 4 Di dalam Al-Quran, jika terdapat fakta ilmiah mengenai gunung Jika dikaji dari ilmu geologi, tidak hanya memperindah pemandangan Gunung juga berfungsi sebagai penyeimbang bumi dari goncangan Gunung muncul karena tumbukan lempengnya lempengan raksasa yang membentuk rak bumi Ketika dua lempengan bertumbukan, lempengan yang lebih kuat menyelit ke bawah Sedangkan lempengan yang lemak melipat ke atas, membentuk dataran tinggi dan gula Sejalan dengan hal itu, Al-Quran menjelaskan fungsi gunung dalam beberapa air Gunung diibaratkan sebuah paku yang menjadikan lembaran kayu tetap saling menyatu Seperti dalam firmannya, yang artinya Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk Quran Surah Al-Anbiya ayat 31 Juga dalam firman lainnya yang artinya Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasar? Quran Surah An-Nabba ayat 6 hingga 7 Fakta ilmiah dalam Al-Quran lainnya adalah fakta mengenai dasar lautan yang gelap Menurut penelitian, manusia tidak mampu menyelam di laut dengan kedalaman di bawah 40 meter tanpa peralatan khusus Dalam sebuah buku berjudul Oceans juga dijelaskan bahwa pada kedalaman 200 meter hampir tidak dijumpai cahaya Sedangkan pada kedalaman 1000 meter tidak terdapat cahaya sama sekali Mengenai kondisi dasar laut yang gelap tersebut baru bisa diketahui setelah penemuan teknologi canggih Namun Al-Quran telah menjelaskan keadaan dasar lautan tersebut sejak ribuan tahun lalu sebelum teknologi itu ditemukan Seperti dalam firman Allah yang artinya Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam Yang diliputi oleh ombak yang diatasnya ombak pula Diatasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih Apabila dia mengeluarkan tangannya, tidaklah dia dapat melihatnya Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah Tidaklah dia mempunyai cahaya sedikitpun Quran Surah An-Nur ayat 40 Masya Allah Nah pemirsa, seperti itulah beberapa fakta ilmiah yang telah dituliskan dalam Al-Quran Jauh sebelum para ilmuwan berhasil menemukannya Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Maha Tauh segala yang tidak diketahui manusia Semoga informasi tadi dapat menambah pengetahuan Serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbana Alamin Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Bagum ya Karena memang yang luar biasa sekali Karena ini sudah ada di dalam Al-Quran itu 14 abad yang lalu Masya Allah Tentang apa aja? Tadi banyak sekali tentang perkembangan bayi sih ya Perkembangan bayi Terus juga ada tentang Tata Surya Tentang Tata Surya dimana ada garis adarnya masing-masing Terus ada juga tentang bagaimana sidik jari Tidak ada yang sama Yang aku yang kagum sebenarnya yang tajuk adalah ketika membahas tentang gunung Selama ini memang kita melihat gunung itu adalah ya sebagian dari keindahan alam ya Apalagi kalau kita bergambar ya Ngambar itu kan ada gunung itu kayak indah gitu ya Nah ternyata memang gunung ini setelah diteliti bahwa memang untuk menjadi penyimbang agar tidak goncang Bumi itu tidak gampang bergoncang gitu ya Dan itu memang sudah ada di dalam Al-Quran 14 abad yang lalu Masya Allah Dan juga tadi bahwa segala sesuatunya makhluk itu Makhluk hidup itu diciptakan berpasang-pasangan Masya Allah Dan kedalaman air 40 meter Sudah Kedalaman laut yang sudah gelap Dan memang gelap sekali Akhirnya ada teknologi baru bisa ya Iya Masya Allah Dan setelah ini kita akan membahas yang lainnya Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap di Berita Islami Masa Kini Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Tidak Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana